Jeff Benzos kalahkan Bill Gates jadi orang terkaya dunia. Perhitungan real-time kekayaan miliarder yang dilakukan oleh Forbes mencirikan Jeff Benzos berada di angka 93 miliar dolar. Melonjaknya kekayaan Benzos tak lepas dari kerja keras yang membangun Amazon 22 tahun lalu. Pada tahun 1994, Jeff Benzos memutuskan keluar dari pekerjaan kantorannya, lepas Jeff Benzos yang kala itu masih berusia 30 tahun mendapat dukungan dari sang istri, istrinya, Mackenzie, mempersilahkan diri mengikuti gairahnya walaupun harus menanggung pekerjaannya yang prestisius. Usahanya dimulai dari sebuah kantor kecil di garasi, kini Amazon berkembang menjadi salah satu perusahaan bergengsi di dunia. Ide awal Benzos didirikan Amazon adalah untuk menjual buku secara online. Namun seiring waktu, kini Amazon menjual hampir semua yang mungkin dibutuhkan oleh konsumen, seperti dilansir Forbes. Senin tanggal 30 November tahun 2017, satu tahun lalu, Jeff Benzos simulasi sebuah video yang menunjukkan kesuksesan Amazon mengirimkan barang melalui drone di Inggris. Ini merupakan salah satu inovasi yang ingin diadaptasi Amazon agar mampu mengantarkan barang-barang kepada konsumen dengan lebih efisien, seperti video yang diunggah oleh Benzos beberapa hal tentang Program drone Amazon, perusahaan e-commerce ini juga kembali sukses membuat konsumennya nyaman sedang membeli barang dengan meluncurkan Amazon Key Barang-barang melalui drone di Amazon diberi nama layanan Amazon Prime Air, setelah drone Layanan ini memungkinkan barang yang langsung diantaran masuk ke rumah oleh sang kurir sedang-sedang ada tempat Layanan Amazon kunci ini memanfaatkan kamera dan kunci cerdas yang terhubung ke internet Layanan ini hanya bisa digunakan oleh anggota Amazon Prime Air, di luar dari Amazon Ambisi lain Benzos adalah jalan luar angkasa Ia memiliki perusahaan kedirgantaraan, Blue Origin Perusahaan ini membangun sebuah roket, yang menceritakan Bezos Akan bisa membawa penumpang, Benzos mengatakan Rencananya Blue Origin sudah jadi perusahaan komersial dengan tujuan jangka panjang, yang memudahkan penerbangan ke luar angkasa Dengan demikian, jutaan orang bisa tinggal dan bekerja di luar bumi, meski terdengar ambisius Blue Origin telah berhasil menerbangkan dan mendaratkan Dalam uji coba, kendaraan New Sepadz plus 5 kali Jenis kegiatan wisata yang ditawarkan pun sangat unik Para wisatawan bisa menjajal pengalaman melayang di ruang tanpa gravitasi Selain itu, mereka juga bisa melihat keindahan bumi dari luar angkasa Terima kasih telah menonton!